Intro Jumpa kembali di Sharing Firman Tema Sharing Firman hari ini adalah Kurangi Bicara yang Tidak Perlu Dibicarakan Belajar dari Daud dan Salomo Mari kita mulai Masmur 39 ayat kedua Fimala berkata Aku hendak menjaga diri Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku dengan kekang Selama orang fasik masih ada di depanku Daud berdoa agar Tuhan membantu dirinya Menginsafi jangka hidupnya yang pendek di dunia ini Hal ini harus menjadi pokok doa setiap orang percaya Allah hanya memberikan kepada kita Masing-masing jangka waktu yang pendek di bumi Sebagai masa ujian untuk menentukan kesetiaan kita kepada Allah Sementara kita hidup di tengah-tengah Angkatan jahat yang menentang Allah dan firmannya Sudara, jangan sampai kita berdosa terhadap lidah kita Dan kita harus bisa menahan mulut kita Ini yang kita harus belajar dari Daud Lidah dan mulut adalah alat untuk berkata-kata Tak ada yang bisa membatasi kata-kata seperti apa yang akan keluar dari mulut kita Sebenarnya, mulut bisa digunakan untuk mengeluarkan kata-kata indah Menyejukkan dan menyenangkan Mulut juga bisa dipakai untuk mencaci, mengumpat dan mengejek orang lain Namun mulut yang sama bisa memberitakan kabar bohong dan ajaran yang menyesatkan orang Ujaran kebencian, kekerasan verbal dan penyebaran kabar bohong atau hoax Mewarnai kehidupan dunia saat-saat ini Betapa hal-hal itu menghancurkan persaudaraan Mengacaukan hidup bersama dan merusak masa depan Pertemanan yang tadinya akrat menjadi rusak karena kabar bohong itu Relasi antar tetangga menjadi tidak rukun Karena memelintir kebenaran dan beredarnya ujaran kebencian Relasi antar orang tua dan anak pun merenggang Karena kekerasan verbal melalui bentakan dan ejekan Pertanyaannya, apakah umat Tuhan akan melakukan hal yang sama? Waktu hidup kita terbatas saudara Harusnya kita isi dengan kata-kata yang membangun dan memberkati Hidup boleh sebentar Tetapi baiklah menjadi bermakna melalui kata-kata kita Sekurangi bicara yang tidak perlu dibicarakan daripada jadi masalah Tuhan sangat sedih bila melihat kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa baru Dan membawanya kepada Kristus Bila mereka lebih dulu tersandung Oleh karena perbuatan-perbuatan orang Kristen sendiri Oleh karena itu Mari kita koreksi hidup kita terlebih dahulu Sebelum melangkah keluar menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Jaga mulut dan lidah kita Katakan Amin Mari kita mulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu Yaitu menjaga lidah atau perkataan kita Banyak orang Kristen yang meremehkan dan menganggap sempel hal ini Sehingga sering kita temukan ada orang Kristen yang masih suka berkata-kata kasar Menggosip, memfitnah, memaki-maki orang lain Dan juga mengucapkan perkataan-perkatanya negatif Yang menunjukkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-keraguan, ketidakpercayaan, sakit-penyakit, dan sebagainya Ayub 3 ke 25 Ayub mengingatkan kita Dan Ayub berkata seperti ini Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Makanya hati-hati dengan mulut dan lidahmu kawan Jika itu yang kamu perkatakan Itu pula yang terjadi Semakin kamu perkatakan Semakin kamu takut akan sesuatu yang negatif Yang kamu ucapkan perkatakan itu Maka perkatakanlah hal-hal yang baik Hal-hal positif Hal-hal yang berkaitan dengan iman percaya kepada Kristus Adami Ketika kamu memperkatakan hal-hal yang negatif Maka kamu sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu Kamu sedang mendatangkan hal-hal negatif atas dirimu sendiri Semakin kamu sedang menggemakannya Seluruh tubuhmu semakin dicemarkan oleh perkataan-perkataan yang diucapkan oleh dirimu sendiri Daud berkata di Masmur 139 ke 4 Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan Pertanyaannya Apakah Tuhan tidak tahu dengan perkataan-perkataan yang kamu ucapkan? Salah besar Tuhan sangat tahu Tuhan sangat memperhatikan setiap kata-kata yang kita ucapkan Sudara Amsal Solomon di Amsal 12 ayat ke 6 berkata seperti demikian Perkataan orang fasik menghadang darah Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang Jadi belajarlah mengendalikan mulut dan lidah Perkatakan kata-kata iman dan ayat-ayat firman Tuhan Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang jujur Adami Bagi orang Kristen yang mau terus belajar mendisiplinkan dan menundukkan lidahnya di bawah kendali roh kudus Yang akan dia perkatakan adalah perkataan iman Selalu positif Suka memperkatakan firman dan mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan Saat itulah ia sedang mengucapkan kuasa dan kemenangan yang mendatangkan berkat dan hidup atas dirinya sendiri Nah sudara dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu menjinakan lidah kita Hanya melalui kuasa roh kuduslah kita akan mampu melakukannya Sadarlah cepat atau lambat kita akan menuai berkat-berkat dari Tuhan Sebagai dampak dari perkataan yang kita ucapkan Boleh katakan amin Tuhan Yesus memberkati Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas jalanya Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas jalanya Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Terima kasih.